5 kapal perang berjenis angkut tank dan bantu angkut personil milik TNI Angkatan Laut ini melakukan beaching atau memantai di pelabuhan panjang Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan operasi pendaratan administrasi atau LATOPSRAMIN, memasukkan kendaraan tempur dan personil TNI Angkatan Laut sebelum masuk ke wilayah zona konflik. Kapal perang yang dilibatkan pada operasi latihan ini diantaranya KRI Teluk Bintuni 520, KRI Makasar 590, KRI Teluk ND 517, KRI Teluk Heding 538, dan KRI Tanjung Kambani 971. Setelah berhasil berlabuh ke pantai, satu pesatu kendaraan tempur milik TNI Angkatan Laut didaratkan. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk dilatihkan karena tugas pokoknya Kolin Lamil adalah membawa pasukan-pasukan Angkatan Darat untuk melaksanakan pertempuran di daerah sasaran yang sudah direncanakan. Sehingga hubungan antara Kolin Lamil dengan Pukas Gabrat, dengan Depusi 1, 2, dan 3 Postrat sangat erat. Seluruh kendaraan tempur dan personil yang diturunkan dari kapal perang tersebut kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Pusat Markas Marinir Piabung Pesawaran. Latihan ini akan digelar selama 4 hari. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.